Rima hari ini, Roma Pasal ke-8, A31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Setelah sekian lama diperbudak oleh bangsa Mesir, bangsa Israel akhirnya menerima janji Tuhan untuk memasuki tanah kanaan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan. Namun, perjalanan menuju tanah perjanjian tidaklah mudah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti dikejar oleh tentara Mesir dan terhalang oleh Laut Teberau, melintasi padang gurun yang luas, hingga berperang untuk merebut tanah kanaan. Namun di tengah semua itu, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dan memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Ketika Allah berpihak pada kita, siapakah yang dapat melawannya? Dalam kehidupan kita, seringkali tantangan dan masalah membuat kita merasa takut dan gentar. Kita merasa tidak mampu menghadapi musuh yang tampak begitu besar di depan mata. Padahal, sesungguhnya musuh sudah gentar terlebih dahulu, karena mereka tahu siapa yang ada di pihak kita. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Percayalah bahwa dengan Tuhan di pihak kita, kita dapat menghadapi segala masalah. Tidak peduli seberapa besar badai masalah yang menghadang, tetaplah kuat dan berani. Kuatkan hati dan katakan, aku bisa. Tangan yang diberkati dan dilatih oleh Tuhan akan mampu menanggung segala perkara. Justru melalui setiap persoalan, Tuhan sedang melatih kita menjadi semakin tangguh, dan melalui proses itu, kemenangan demi kemenangan akan terus mengiringi hidup kita. Masalah dan tantangan apa saja yang Anda hadapi saat ini? Bagaimana respon Anda dalam menghadapi masalah tersebut? Apa yang Anda lakukan untuk terus menang dalam setiap masalah yang Anda hadapi? Bapak, terima kasih untuk penyertaanmu dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa berkata, bisa dalam setiap tantangan yang kami alami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau di pihak kami, tidak ada yang sanggup melawan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sederas apapun arus yang sedang menerjang, jangan gentar. Kuatkan tangan dan hati, serta katakan, aku bisa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami teripada olması untuk menanggup. Terima kasih.